Hari ini, gue dan Daniel Biji akan mencoba bermain game baru yaitu Funkenland Dalam challenge 100 hari So untuk goalsnya, kita berdua akan merate semua pulau yang ada dan menjadi penguasa semua pulau Tidak hanya itu, kita juga akan dikejutkan beberapa kejutan yang tak terduga So ya, langsung saja kita mulai videonya Enjoy Di hari pertama, kita berada di dunia yang berbeda ya Wow, akhirnya jernih sekali Ketika aku mendarat, gue menemukan seseorang di pulau ini Loh, siapa itu? Woy, siapa ini? Woy, siapa ini? Loh, 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 kok lo bisa disini, So? Loh, loh, tadi gue tersampar di, di, dengan laut, loh Kok bisa kata mulu nih disini? Sama, sama ya? Loh, gak tau Kok bisa ketemu ya, kita? Di sana kan dari air kan ya Iya, tadi gue berenang-berenang tuh kan Kita bangun disitu, gue bangun disitu tadi Gue disini malah tadi Sudah, gue berenang kesini Iya, sama Muka kita sama Muka kita sama Cuma rambut, mau beda Loh, 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 loh Basically, yang kita lakuin disini adalah Menebang kayu Terus mengambil kayu-kayunya Dilanjutkan Dilanjutkan nyelam ke bawah air Demi mencari beberapa bahan Dan disini gue dapat scrap metal dan juga kain Kita berdua nyelam lebih dalam lagi Berharap Namun sesuatu yang bagus Dan Ya, dapat scrap metal lagi Sesudah dapat apa yang gue perlukan Gue pun langsung ngecraft Kapak pertama gue Waduh Ini lanjutkan ngecraft spear Di sore hari Kita buat penelasi sementara Dimana ini akan menjadi penanda base kita nantinya Di lima hari Kita pengen nyelam lagi Akan tetapi Kita gak bisa nyelam terlalu lama Karena Akan kedinginan Jadi Disini gue bagiin kayu ke Daniel Dan Daniel pun membuat yang namanya Bonfire Ya, semacam Campfire Nah, sekarang Kita gak kedinginan lagi Di hari kedua Ceritanya kita nyelam lagi nih Sejauh mata memandang Yang kita dapat tuh Bongkangan mobil Beberapa makanan juga Sampai menemukan lemari Yang bisa ditebang menjadi kayu Untuk base kita nantinya Setelah mendapatkan cukup banyak Kita pun pulang Untuk merapikan semua ke dalam chest Dari gue gue sempat dapat baju Dan pas gue pakai Wih, keren juga Sini Kita bikinin nih Kenapa? Nah Oh, ini Pink water Ini cukup berguna ya Dimana kalau kita ambil air laut Itu bisa disterilin menjadi air putih Yang bisa diminum Ya, mumpung lagi haus Gue ambilnya air deh Biar bisa diminum 5 harinya Rencananya kita mau bikin tembok Tapi Geloh, 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 geloh Gila, geloh Ini maksudnya Aduh, salah Pasang tempur sebar Nih, tidurnya Ayo, buruk Oke Lihat apa yang gue temuin Lihat apa yang gue temuin Loh, dimana kocak Gue temu Blueprint Blueprint kapal Mana Mana Oh ini Wih, keren Berhubung butuh bahan Buat bikin perahu Kita pun nyelam ke laut lagi Buat cari yang namanya komponen Tapi kebanyakan Disini kita dapatnya Scrub metal Ada komponen sih Cuma gak banyak Posisi sekarang Gue kelaparan cuy Cuma gak ada makanan Gimana ya Ada kompor Masa gak ada makanan Yaudah, ntar aja lah Gue bisa bikin ini Wih Wih Gila Kapal cuy Let's go Oke, let's go Oke Wih Wih, gila Kita udah punya kapal coy Idi Asik Ajar, ajar Ini ya Apa ini Ajar Ini Zombie air Zombie air Apa ini Zombie air Oh udah mati Oh mati, mati, mati Uh, dapat daging Daging sama Masih lagi, woy Mana, woy Mana Oh, ada lagi Masih lagi, pada datang Oke, mati Ambil itu Ada lagi Dapat baju Ada lagi Mana, ajar Ini Oke, mati dia Oh Apa ini Baju Baju Wih, zombie air ini Asli Ini baru namanya rejeki Cuy Gua dapat makanan Asik Setelah dibakar Ku langsung makan Dan Iyah Cuma tamanya dikit doang Astaga Lalu setelah itu Kita nyelam ke bawah Buat bunuh si Marlin Karena kita butuh dagingnya Untuk dijadikan makanan Setelah itu Ku buat kompor baru Dan langsung saja Ku bakar dagingnya Berhubung Kita kekurang kayu nih Kita pun coba Ke pulau seberang Oh, ada orang Zob Ajar gak? Ajar gak? Ajar yuk Lawan gak yuk Mas kok Ada berapa orang Lihat dulu Coba kita lihat dulu Bentar Zob ada bujian senjata Zob Dia megang pistol Oke Disini kita gak mau cari gara-gara dulu Dan pergi dari pulau ini Tapi Astaga Ngeri banget Zob Eh kok malah pengen over Oke dengar Gak bisa ditebang Oh, bisa Kaget Ambil Tembak nih Tembak itu Kabur Kabur Mati gak lu Gak Gak Makanya gak salah Tembak tadi Lari 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 Lagi-lagi kita ketahuan Jadi Jangan deh Jangan deh Jangan Kabur aja lah Selepas dari sana Kita nyelam lagi Buat nyari bahan Tarung Tarung cewek lagi Gaun 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 Gak 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 Basically kita dapat scrap metal itu lumayan banyak ya Terus karena udah capek Kita pun pulang dan tidur Di hari kelima Kita nyelam lagi Buat nyari bahan Sampai tiba-tiba Ada yang mau nyerang kita Apa? Eh Astaga monster ini lagi Zombie 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 Mereka mau mencuri makanan kita Oh iya bener-bener Mencuri makanan kita Mati loh Oke Di hari kelima ini Kebanyakan kita cuma nyari bahan doang sih Lalu di hari ke-6 Gue mulai nyusun semua barang yang udah gue dapet Kita cukup penasaran sama pulau yang di depan Dan kita pun mulai menyerangnya Ih ada ban Ambil colong nih Colong ban ini Oh iya colong ban Ruber ruber Tinggal liat Tinggal liat Mati loh Oke nice Mati nih Pelan-pelan 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 Mereka datang nih Gas nih Gas Jangan terdekat Kita jangan terdekat Takutnya kena itu Setelah berhasil kita kalahkan Dan kita pun ngelot semua barang-barang yang ada disini Ya lumayan sih Suatu kita lagi keliling Dan gak sengaja melihat ada Apa nih tempat-tapain nih Halo Halo Cepat nih orang Oh Neil bisa beli barang dong trade Wih keren Oh Ngomong apa tadi dia Kepotong Gak tau Gak tau bah Jadi intinya disini kita bisa beli barang Dengan harga yang disediakan Tapi gue gak tau harganya Nanti aja deh Awalnya gue pengen biarin dulu Tapi entah kenapa Hasrat gue pengen milikin senjata tuh tinggi banget Jadi gue beli aja deh Selain itu Disini juga ada beberapa lutan Yang bisa kita ambil Jadi gue ambil aja Brewe gue penasaran sama satu pedang ini Dan gue coba tukerin aja deh Hari ke tujuh Kita bikin pancingan Let's go Wih kita pancing guys Wih pancing Wih seru deh Wih dapet Eh mana ikannya Oh dapet Wih snapper Wih Setelah dapet ikan Kebakar dagingnya Lanjut tebangan kayu yang udah tumbuh Selesai dapetnya kayu Kita lanjutin buat bikin temboknya Sebenernya belum 100% selesai Tapi Karena kurang bahannya Kita pun lagi buat nyari bahannya Kok dapet topi cuy Dan kira-kira ini yang kita dapet Ya lumayan banyak sih Di sore hari Karena barang kita ada kepenuhan Gue pun bikin sebuah chest baru Kesoh harinya Kita diserang lagi Ada yang datang Ada yang datang Hajar Hajar bung Nil gue mati Nil Kambur 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 dulu Gak usah Mati Oke nice Lanjut Nil Yang panah Yang panah Mati lho Mati Oke nice Let's go Mati lho Let's go Berani sekali ya Gak ada crossbownya Kayaknya seru juga ya Pake crossbow Gimana kalau gue bikin Ah Gue bikin crossbow Nil Tengok nih Tengok Nil Tengok nih Setelah jadi Ku buatlah Anak panahnya juga Ya gak mungkin kan Gak pake anak panah Basically di hari ke sembilan ini Kebanyakan kita Cuma ngumpulin bahan ya Soalnya Butuh yang banyak gitu loh Di pagi hari ke sepuluh Gue mencari makan ya Karena sudah mulai kehabisan Setelah makanan terkumpul Kita mencari Red agae Yang dimana ini berfungsi Sebagai bahan Buat medisain Oke gue bikin dua Sip Oke Sudah nebak deh sob Itu deh sob Hajar deh Headshot Headshot gak tuh Gila Sini kalau kita lupanya Senjata sekarang Mana lu pada Hah Baring maju tuh Headshot lu Usut Headshot lu Gitu dong Eh masih ada Masih ada Mana Mati Mati tuh Atau lagi harusnya Mati gue Disini kalau kita mati Bisa pilih dua pilihan Yaitu respon terdekat Atau simple bad Jadi gue pilih yang respon terdekat aja Pas gue balik Sudah diberesin sama si Daniel Jadi yaudah lah Gue kumpulin bahannya Niel Niel Lo menein kesini Daniel Tuh keren Ini celannya Wah apa ini Wih dikeren ini Celananya aja Armor 2 Wah bagus banget dong Mining Eh copper ore Copper ore Yes Setelah itu kita balik ke rumah Buat bikin rak kayu Dan juga beres barang-barang gue Kedalam chest Lihat gue Kenapa? Apaan sih? Oh helmnya Wih dikeren Keren helmnya Si Daniel udah upgrade helm Dan yaudah lah Gue upgrade juga lah Waduh Gue juga ada Niel Nih Wih dikeren Mau perang gitu nih Setelah upgrade helm Gue juga bikin pelindung badan Biar anti peluru cuy Selanjutnya Kita balik ke pulau yang kemarin Untuk ambil iron ore Soalnya nanti kita mau bikin base Menggunakan air angget Gak lupa juga Sambil ngumpulin kayu Kemudian di hari ke-12 Base kita Tiba-tiba diserang sama mutan Zob Ayo Ada yang nyerang base kita Zob Weh weh Rame banget Pacar lu pala Wih lumayan dapet waju sama Mati lu lawak Setelah berhasil nge-defense Kita pun Nge-load arzaman part Tapi Kalian bisa liat sendiri Di jauh sana Ada hiu dong Waduh Gak jadi deh Tapi Gak apa-apa deh Nge-load lagi lah Kalian liat juga dia Nah ini yang gue dapet Dan gak gitu banyak juga sih Lootennya di bawah sana Lalu di hari 13 Kita berencana Mau nyerang Pulau ini Ajar nih Oke let's go Itu tuh atas Oh ada yang di bos senjata Gampang Gampang apa ini cuy Iya Let's go Wah hati Oke Oke nih sebenernya hati Nain-ain Oke Sesuatu ambil Ambil Gak bisa dapet senjatanya Enggak peluru doang Dikasih Sesudah itu Kita ambil semua lutannya Sampai Barang kita udah penuh banget Ya beginilah Setelah penuh kita pulang ke rumah Buat beresin barang-barangnya Di hari 14 Gue coba taruh dekorasi Dan Wih Keren juga ternyata Kita upgrade armor kita menjadi Keren coy Wih Nice Let's go Setelah upgrade armor Saatnya kita mancing ikon Tarpon Iya juga dapet satu tarpon tuh Oh ini kakak putih kocak Tarpon Ya Kita nih mati hari Dengan melakukan mancing Di tengah laut ya Lalu di hari kelima belasnya Kita akan serang pulau lagi Pulau ini cukup gampang untuk kita jarah ya Soalnya senjata kita udah termasuk senjata yang lumayan OP sih Jadi gampang-gampang aja Seperti biasa Setelah selesai Kita ambil semua barang-barang yang bisa dibawa pulang Dilanjutkan bunuh beberapa ikan marlin Untuk stok makanan Lalu di malam harinya Gue pulang Dan gue pun bakarin semua daging yang udah gue dapetin Lihat kapak kozop Lihat kapak kozop Lihat kapak kozop Udah Tuhan lihat kapak Kampaknya keren juga ya Bikin Bikin Lihat Daniel bikin kampak baru Rasanya pengen juga Dan yaudahlah Kita bikinin juga Soalnya Bahan udah cukup sih Gila Kita dapet kapak Berarti disini kita pake kapal baru lagi Tapi Lebih kecil ya Gak apa-apa deh Nah setelah punya kapal yang lebih bagus Mari kita serang pulau yang ada disana Oh gila Oh gila Oh gila sakit banget Waduh Oke mati dia Sebetulnya pulau ini termasuk pulau kecil Dan Mumpung banyak kayu disini Yaudahlah Kita ambilin aja Semua kayu yang ada disini Hari ke 17 Gue pengen bikin Lantai keduanya ya Soalnya gue liat Kalau misalnya lantai 1 Kurang ya Jadi disini gue akan Bikin lantai keduanya Sampai gak kerasa Malam hari pun Telah tiba Biar kelihatan terang Kita tambah lampu juga Nah kayak gini kan lebih mantep tuh Lalu di hari ke 18 Proses pembuatan temboknya pun Mulai gue kerjakan Terus si Daniel udah bikin Bagian atapnya Dan kira-kira kayak begini lah Well rumahnya udah jadi Dan Iya Gimana ya Masih kurang ternyata ya Kita coba liat dari kejauhan Dan Iya Ada yang kurang sih sebenernya Tapi gak apa-apa deh Untuk sementara aja Nanti kita akan bikin Base baru sih Setelah rumahnya jadi nih Kita beresin itemnya Ke sorti-sorti sih Lebih tepatnya Lalu di hari ke 19 Kita akan coba Ngelooting-loading lagi sih Di bawah laut ya Lebih tepatnya Disini gue menemukan Sebuah kotak yang Lumayan bagus sih Isinya Jadi gue ambil aja semuanya Pas naik ke atas Gak kerasa hari udah sore lagi Dan kita pun pulang Terus di hari ke 20 Kita kembali ke apartemen Yang sempat kita ngeloot kemarin ya Ya kayak biasa lah Ambilin furniture-furniture-nya Bukain kota juga Intinya di hari ke 20 Kita full looting sih Sampai di hari ke 21 Kita masih melakukan Looting-looting Kalau di bagian looting sih Ya gak ada hal yang spesial ya Kayak kita cuma ambilin Bongkahan besi Dan kayu-kayu Sekala macem Setelah capek ngelooting Gue dan Daniel pun Pulang untuk beresin Semua barang-barangnya Kedalam chest masing-masing Hari ke 22 Kita berencana Menyerang pulau baru Mati loh Mati loh Oke satu mati Nil gue di dalam sini Oke kena Blinding Blinding Mati nih Blinding Jatuh dari atas dong Blinding Jatuh dari atas Aduh Seperti biasa Pas gue balik Si Daniel udah beresin semuanya Dan tujuan gue saat ini adalah Looting lagi Dan kira-kira Inilah semua hasil yang sudah kita looting Ada orang Ada orang Hah? Gimana? Diserang face kita Lupa-lupa Aduh 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 Wah dihancurin dong Aduh Jangan curin Kurang ajar nih bener Eh Eh Mereka masuk Masuk Nah Woy Jangan berusakin Dok rumah Aduh Masuk ya Mutan kali ini Bener-bener rese banget Mereka sudah berani masuk ke rumah Untuk merusakin rumah kita Dan Alhasil kita berhasil menyelamatkan rumah ini Zom Hah? Apa nih? Lihat treasure table Wih Udah bisa bagian tab kedua belum? Udah Mantap Widih Keren Berhubung ada pistol baru Gue pun coba craft Ya gak tau sih Lebih bagus apa enggak Cobain aja deh ya Setelah gue coba-coba Dan Ya Lumayan sih Cuma sayangnya pelurunya cuma satu Yaudah lah Gapapa Oke Ini furnace gue taruh mana ya Sini aja Sini Furnace kita WD Eh kok gini apa Furnace nya Perlahan progres kita semakin jauh Dan disini Gue akan coba bakarin Iron Anget Tapi karena satu mesin terlalu lama Gue pun coba bikin satu lagi Supaya progresnya lebih cepat Dan workshop ya Disini ya WD Keren Coba kita Wih Gila senjatanya Double Bera Banyak senjata yang harus kita bikin Oh my god Mouser pistol Ini baru senjata Zav Oh Oh ini di Desert Angel nih Desert Angel Dan sekarang Kita sudah bisa bikin senjata Cuma sayangnya Ya lagi-lagi kita Kekurangan bahan Karena bahannya itu Banyak banget yang diperlukan Oh iya gue baru ingat Gue sempet ketemu Satu hunting deh Kalau gak salah Mana ya Oh ini dia Nah Gila gue mau bikin Hunting rifle Tapi rifle ammo dari mana ya Ah iya gak tau Ya bikin aja Rifle ammo Gue udah punya senjata Tapi gimana ya Kita gak punya Rifle ammo Aduh Keluruhnya cuma 8 lagi Gak cukup lah Astaga Setelah punya senjata baru Mari kita ngerusul lagi Let's go Mana lagi Mati dulu Oh mati dia mati Selesai kita tak lukin Siap-siap kita colong semua Barang-barangnya Nah kalian bisa lihat sendiri Di hari 25 Kita ada ngumpulin cukup banyak Barang-barang yang kita pake Seperti yang kalian liat Total di hari 25 ini Gue cuma siapin beberapa barang Untuk persiapan keesok harinya Enggak diserang kocak Beneran Wah Udah udah pake pistol Wow Wow Oke mati Gila pedang gua cepat man Walaupun terlihat gampang Tetap aja gua sekarat coy Dan disini gua minum obat Buat regen darahnya More air tank WD Nih 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 Kita butuh itu deh Wee nice Kita taruh mana nih Taruh mana pocak Oh disini Gua akan bikin Combat armor Sama iron helmet Let's go Kita akan upgrade armor kita Menjadi lebih GG Nil Waduh Gila armor gua Waduh Wede Wede Gila boy Selanjutnya Kita ke tempat motel Yang kemarin Sempat kita temui ya Disini Gua beli Underwater scooter Dimana ini bakal Berguna banget Untuk kita nyelam nantinya Lanjut Gua juga beli baterainya Supaya nanti Mesinnya bisa nyala Tentunya Oke kita coba Wih gila Kenceng banget Wih Kenceng banget ya Gila ini baru seru nih Ngelamnya Seru banget Kalau review dari ku Ini cukup menyenangkan ya Cuma Ada satu kendala Dimana Kalau sering kepake Ya baterainya tuh Cepat banget Bener bener cepat banget Boros lah pokoknya Setelah membeli Underwater scooter Disini gua juga beli Teropong ya Untuk senjataku Nantinya Nah senjata gua sekarang Ada teropongnya cuy Wih keren kan Wih dih Di R27 Kita kembali nyelam lagi Dan disini Gua dan Daniel Pergi ke dimension Buat ngambil Bahan-bahan lagi Btw kita sempat ketemu Hugh dan Cuk gampang ya Tinggal tusuk-tusuk Udah menti dia Lanjut ngeluting-ngeluting lagi Kemarin kita seharian cari bahan Dan sekarang Kita cari-cari bahan lagi Dimana Kita masih butuh banyak bahan Untuk bikin sesuatu yang baru Singkat cerita Kita udah capek banget Cari-cari bahan Dan sebenernya Masih kurang sih Cuma yaudahlah ya Mau gak mau Kita tetap kumpulin bahannya sih Iya Meskipun capek Tetap aja Kita harus kumpulin bahannya Karena Ini termasuk progres Yang harus kita lakukan Untuk tetap bertahan hidup Di hari 29 Kita kembali ke motel Dengan rencana Mau beli ore detector Karena selanjutnya Kita bakal Mining-mining iron Yang banyak Gak lupa juga Kita beli baterainya Ya Kalau gak ada baterainya Gak bisa nyal dong Jadi kita beli Satu doa aja Selesai beli Kita pun tidur Kita bikin Crafting Backpack Let's go Perjalanan ini Bakal makan waktu yang banyak Dan disini Gue akan siapin Bahan-bahan Makanan dulu deh Nah Sekarang kita udah bisa Cari iron Dengan gampang sekali Cukup ikutin arahan Dari ore detector ini Maka dari itu Kita bakal ketemu Dengan sangat mudah That's why Kenapa gue bilang Ore detector ini Sangat berguna Sekali Ya Kalian bisa lihat sendiri So ada satu momen Dimana gue Kedinginan Sampai akhirnya Gue harus mati Disini Gue bener-bener Gak tau Dan ternyata Kedinginan disini tuh Bisa langsung bikin Kita mati gitu loh Yaudah lah Gak usah disesali Saatnya kita cari air yang banyak Buat biminum kembali Lalu di hari 32 Gue masih butuh Banyak banget Iron Anget Dan disini pun Gue pun Mencari Iron Anget lagi Astaga Ternyata di laut Masih kurang dong Dan sampai akhirnya Kita harus naikin daratan Buat nyari yang namanya Iron Ore Mumpung disini Masih ada kayu Yaudah lah Sekalian aja Kita kumpulin Biar nanti Gak usah bolak-balik lagi Di hari 33 Kita beresin Semua inventory kita Kedalam chest Sedikit penjelasan Kalau di game ini Iron Anget itu Bakal ngespawn Secara natural itu Satu kali 24 jam ya Maka dari itu Di hari 33 Gue kembali ke lautan lagi Buat nyari yang namanya Iron Anget Sampai gak kerasa Hari udah malam lagi Dan gue harus pulang Sekarang Kita bisa bikin ini Air Feeding Station Yoi Buat isi oksigen kita Buat isi ulang Gue bikin dimana Disini Ini aja Sini Wihdi Oh berarti kita harus pakai Flash Air Tank Ini dia Terus ini Nah oke Gue udah taruh dua nih Terus Tunggu aja Tadi naik sendiri tuh Tunggu gak buka Ini hole hole Oh tuh Kopret Oh Oh harus digituin Harus dipompas sendiri Iya Wow gak kerasa Progres kita udah jauh banget Dan sekarang Kita bakal Pagi ke Police Station Akhirnya Ada tambahan oksigen Yang bisa buat kita Nyalam lebih lama Dan kali ini Gue Ngelut Lebih Gampang lah Tentunya Broker All Ball Action Rifle Wih Dapat senyata Cuy Wah Nice Senyata Itu Rivernya kayak blueprint gitu loh Kira-kira Ini yang gue dapet Dan gue seneng banget Karena gue dapet All Rifle Dong Gila gak sih Senyata baru Cuy Wow Singkat cerita Ini yang gue loot Selama seharian Dan Ya udah penuh aja nih Lalu di hari 35 Gue langsung bikin SMG Cuy Senjata Baru Gue Setelah bikin senjata baru Gue pun kembali ke Police Station Dengan Ngeluting Ngeluting lagi Karena bahannya Sudah habis Cuy Pokoknya Apa yang bisa kita ambil Ambil aja Semua barang Yang ada disini Intinya Seharian Kita cuma Cari barang Di hari 35 ini Sampai malamnya Kita pun pulang Di pagi hari 36 Gue akan bikin Dua Oksigen lagi Dimana Biar nanti Gue gak perlu Bolak-balik lagi Buat ngisi ulang Lebih tepatnya Masih tetep isi Cuma ya Ada cadangan lah Gitu Gue udah bisa bikin Amo Workshop Sebelah sini Sebelah sini Pistol Eh sini Eh ya Boom Wih Coba kita Nah Nah Pistol Amo Kita bisa bikin Amo nih Oke Gue akan siapin Beberapa bahan dulu deh Soalnya kita Masih butuh Bahan Kayak Koper Angget sih Lebih tepatnya Disini Si Daniel Ada bikin Tempat buat Casan Baterai Tapi Karena kita Gak ada listrik Jadi belum bisa Casan Baterainya Yaudah Wuduh Gila Bos Ini apa Ini boy Wih Gila Kita bisa bikin Armor Sekarang Wah Bikin Workshopnya Si udah Jadi Aduh Lagi-lagi Kita kekurangan Bahan Untuk bikin Armor Armor Nya Aduh Gak usah Dipusingin Mari kita Berangkat Ke tempat Baru Yang bernama Di street 43 Untuk Looting Looting Lagi Nah Kita butuh Scrub metal Rubber Scrub metal Lagi Ya Gitu-gitu Doang Setelah cukup Capek kita Looting Akhirnya Kita pun Mulai Nyerang Pulau Lagi Pulau Ini Cukup Kecil Bentar Kita Berhasil Nyelesain Pulau Ini Sisanya Kita Ambilin Semua Bahan-bahannya Kumpulin Apa yang Bisa Kita Ambil Setelah Berhasil Ngumpulin Semua Bahannya Kita Pulang Dan Disini Gue Akan Pompa Oksigen Baru Nih Apa Kaget Kaget Gue Sumpah Masuk Dari Mana Pintu Depan Pintu Tembus Dia Ninja Kita Akan Bikin Armor Let's Go Gue Udah Bikin Niel Let's Go Let's Go Nice Terus Di Hari 39 Kegiatan Kita Seharian Trading Barang Siapin Copper Anget Dan Yang Terakhir Bikin Peluru Yang Banyak Sekali Di Hari 40 Kita Kepulau Seberang Buat Ngambil Kayu Yang Ada Di Sana Selanjutnya Kita Ketemu Kapak Aram Dan Hal Yang Kita Lakuin Adalah Ngambil Semua Bokan Besinya Kira Kira Selama Seharian Looting Ini Yang Kita Dapat Ya 41 Kita Masih Pergi Looting Di Machine Factory Dan Lumayan Lah Ya Tuh Seperti Yang Lihat Kita Dapat Komponen Segala Macem Terus Tiba Tiba Pas Di Malam Kita Diserang Doong Woy Yang Serang Tuh Flare Flare Nampak Mereka Malam Malam Sih Nyerang Nyerang Lumayan Lumayan Menyusahkan Dan Masih Bisa Kita Tarsi Di R42 Lagi Lagi Kita Masih Melakukan Looting Looting Intinya Selagi Bisa Ngumpulin Yang Banyak Kenapa Enggak Gitu Daripada Nanti Kalau Misalnya Pas Butuk Ya Kurang Lagi Kan Capek Lagi Carinya Mending Kumpulin Sekarang Singkat Cerita Di Hari 43 Si Daniel Bikin Enfield Dan Ternyata Enfield Bisa Ngecraft Beberapa Barang Keren Kan Salah Satu Yang Menggoda Gue Adalah Iron Soft Jadi Gue Bikin Ini Cukup Keren Tapi Karena Daniel Mau Pakai Yaudah Gue Kasih Ke Dia Gue Lumayan Di Sore Hari Gak Banyak Yang Gue Lakuin Selain Siap Siap Buat Keesok Harinya Selalu Di Hari 44 Seharian Kita Cuma Keliling Pulau Ya Hot Ball Enfield Driver Gini Tengok 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 Gila Boy Wede Driver Mirip Senjata Gue Tapi Versi Bagus Nih Masa Sebelum Kita Berangkat Gue Harus Bikin Peluru Yang Banyak Supaya Nih Nggak Kehabisan Gitu Siap Siap Dulu Buat Ngumpulin Bahannya Kita Bakarin Iron Anggat Wah The Slivers Di kanan atas Apa tuh The Slivers Ini Bukan The Marauders Lagi Bukan Mutan Lagi The Slivers Wah Ini Kayaknya Agak Serem Ini Ini Endak Banget Gak Gila Nggak Ada Yang Jagain Tinggal Lu sesuka hati Gua nih Tapi Ternyata Mereka Semua Ada Di atas Dong Kaget Samping Samping Tidak Aman Tidak Aman Mana Samping Samping Tidak 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 Mati Oke Headshot Mati Tidak Satu mati Satu mati Eh Belum Mati Tidak Satu mati Nice Oke Gue udah ambil Dan jangan ambil semua Duk Ini Gak Erang Sih Gue udah ambil Dan setelah Seharian Looting Akhirnya Kita pun pulang Dan Tidur Oke Disini Gue akan Siap-siap Dulu Untuk Compa Oksigen Lagi Karena kita bakal butuh banyak banget Terus di mom hari Kita kembali ke pulau yang kemarin Untuk Loot yang Tersisa Sih Lalu di hari 48 Kita masih di pulau yang kemarin Dan Karena sayang banget tuh Sekitar pulau nya kan Masih ada bahan-bahan yang bisa ngelot Jadi Kita Manfaatin Lootan yang ada Selagi bisa dapat dengan mudah Kenapa Enggak ya kan Mending Ambil aja Semuanya Setelah capek Ngumpulin bahan Dan sekarang Gue udah bisa bikin Barang baru Let's go Langsung bikin Scuba diving Wins Let's go Let's go Berenang Let's go Uh Sama aja nih Sama aja Eh lebih cepet sih Iya lebih cepet Bener Ini cepet lah Ini lah Lebih cepet Ini cepet banget Lanjut Di sore harinya Gue bakal bikin Senjata baru Yeay Kita akan bikin Pomsot ga Let's go Nice Tiba-tiba Di sore harinya Kita diserang dong Dan ini adalah Kesempatan bagus Untuk mencoba Senjata baru gue Gue udah cobain Pomsotan gue ya Wah gila sakit banget Well cukup menyenangkan ya Sampai akhirnya Kita berhasil Menyelesaikan semuanya Bahkan upgrade Treasure stable Ke tier ketiga Let's go Wow Wih floor ramp Chilling light Table ramp Wih Sekarang kita udah bisa Buka barang baru ya Dan Iya lagi-lagi Butuh barang baru coy By the way Disini ada sesuatu Yang harus gue buka Yaitu Center Yup Center kepala Langsung gue bikin Niel Head like Let's go Kita taro sini Nggak ada lo botak Oh iya Masa sih Oh lo botak sih Masa dia udah rambut Loh botak juga Jelas nih game Selamat jadi botak Niel Niel Wih gila Niel Wih itu ada Serang banget Dia taro di mana Lalu di komponen tadi Yang diving face itu Oh disitu Oh iya By the way Si Daniel ada bikin tempat Buat charger baterai Dan sebelum berangkat Kita charge dulu baterainya Hari kelima puluh Kita akan pergi ke Pulau baru Mati lho Oke si Mati atau Mati lho Mati lho Mati lho Mati lho Mati lho Mati lho Coba ke pistol Oke mati Wih gila Oke nice Setelah berhasil kita taklukan Hal yang gak boleh kita lewati Adalah Looting looting semua barang-barangnya Dan Ya Seharian Inilah hasil yang kita dapet Lumayan sih Di hari 51 Kita diserang balik dong Kalian bisa lihat sendiri kan Sliver tadi tuh Damagenya gak main-main Sehingga rumah kita pun Jadi korbannya Tuh Rusak semuanya Yaudah lah Kita kembali ke pulauan kemarin Buat ngambil semua bahan-bahannya lah Kan lumayan tuh Dikumpulin aja gak sih Terus di sore hari 52 Kita akan siap-siap Buat bikin rumah baru Ternyata seharian kemarin tuh Gak cukup waktu Buat ngumpulin bahannya Dan di hari 53 Gua pun lanjut Buat bakarin-bakarin Semua bahan-bahannya Sampai di hari 54 Gua masih siapin bahan Sedangkan si Daniel Proses pembangunan rumahnya Dan sekarang Itulah hasilnya Belum sepenuhnya jadi sih Masih on progress Sinawanya Singkat cerita Di hari 55 Gua pasangin pilar Supaya Proses pembangunan ini Lebih cepat aja Selesainya Dan ternyata Iron kita gak cukup Sampai akhirnya Gua harus nyelam lagi Buat nyari yang namanya Iron Terus di hari 56 Gua udah balik dari tempat laut Dan sekarang Kita lanjutin lagi Buat bikin Tangga keduanya Eh lebih tepatnya Lantai kedua sih Nah ini sebagai bayangan Di hari 57 Rumah kita Hampir 70% selesai Nah kalian bisa lihat sendiri Wih rumah kita udah jadi ya What Keren banget cuy Rumah kita udah jadi guys ya Waduh Di bagian luar udah kelar Dan sekarang Kita akan memberesin interiornya Boleh kuakui Pintain barang disini tuh Makan watu Sangat sangat makan watu ya Singkat cerita Setelah pindain barang Kita pun hancurin Base yang lama Dan Akhirnya selesai juga Oke Gua akan review sedikit Dan ini dia Akhirnya jadi juga cuy Wuhuh By the way Gua sempet bikin jet ski Tapi entah kenapa Footage nya ngefreeze Jadi gua potong aja Sekarang kita udah miskin banget Mau gak mau Kita harus Cari bahan-bahan lagi Di hari 64 ini Lalu di hari 65 Gua beresin semua barang-barangnya Selanjutnya Kita akan pergi ke tempat baru Yang bernama Amezumen Park Ya gak ada hal yang lain Selain ngeluting Dan disini gua dapet Stun SMG cuy What Keren banget Pokoknya Ambil aja Semua barang-barang Yang ada di Amezumen Park ini Setelah lalu ngeluting Akhirnya kita pun pulang Dan tidur Hari 66 Seharian Kita cuma fokus Buat Yang namanya Beres-beres Bimbarang Sampai yang terasa Udah sore hari aja Slavers Far away island Hati-hati tuh Slavers Slavers Kuat Disini tuh Biasa aja sebenernya Ya Soalnya kita udah cukup kuat Dan Ya Gampang banget Untuk kita taklukkan semuanya Setelah berhasil Kita taklukkan Kita pun lanjut Buat acak-acak Semua bahan yang ada disini Tentu saja Untuk keperluan Yang akan datang Singkat cerita Di hari 68 Base kita diserang Hmm Base kita diserang Aduh Aduh Your base is Under attack Masih nge-load Hmm Hmm Mati Mati lu Mati lu Tidak mati semua Ada lagi tuh Oke mati Oke Gila Rame banget yang nyerang ya Sekarang ya Setelah itu Kita lanjut Ngelut-ngelut lagi lah Di pulau yang kemarin Ya udah sore hari aja Di hari 69 Seharian kita cuma Beres-beres doang sih Iya Terus di hari 70 Seharian Kita cuma cari-cari Iron doang sih Karena masih butuh banyak Di hari 71 Si Daniel udah bikin Saw Mile Yang dimana ini Fungsinya untuk Pemotong kayu Jadi kesannya lebih cepat aja Untuk ngambil kayunya Lalu di hari 72 Kita udah bikin Mesin baru Yaitu Untuk pompa air Nah Sekarang kita gak perlu Capek-capek Buat ngambil air Terus di hari 73 Gue mulai memperbaiki Semua tembok-tembok Yang sedang sekarat Dengan menggunakan Repel tools Pengerjaan ini Cukup makan waktu Sampai gak kerasa Udah mau sore hari aja Berewek Pas gue lagi Perbaiki tembok Si Daniel juga ada Progres tuh Nah kalian bisa lihat Dia ada bikin tembok Baru cuy Wih Keren juga ya Lalu di hari 74 Gue kekurangan bahannya lagi Dan mau gak mau Gue dan Daniel pun Pergi ngeluting lagi Di sekitar Revenery Ya lumayan lah Di hari 76 Mari kita serang Pulau baru Mati loh Waduh Gila Masuk Sembunyi Di balik pohon Dia ya Rasain tuh Mati loh Setelah semua musuh Sudah berhasil Kita tak lukan Kita pun Kembali Ambil semua Bahan Yang ada Di pulau ini Kira-kira Seharian kita ngeluting Cukup banyak Yang dihasilkan ya Terus Di hari 76 Kita ke suatu tempat Yang sangat jauh Sekali dari base Sampai menemukan Pulau yang lumayan gede Aduh Gak kena dong Lewat cover Au Au Ada bom Boleh gue akui Di pulau ini Sangat-sangat fatal ya Dimana gue harus Kenok disini Bukan cuma sekali Melainkan gue Kenok lagi Dan Yah Sumpah dah Suram banget Aku mati tuh orang Oke mati Nice Akhirnya Setelah kerjasama Kita berhasil Menalukan Pulau ini Let's go kapal baru What Eh Buh ada pak helikopter Cui Wih Helikopter Iya blueprint Light helikopter What Helikopter 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 Wah Ya dong Gue belajar Belupin ya Oke let's go Dah Di build Wuh Gila What Eh Setelah inget nih Kita butuh setelah inget Setelah inget Ada Bisa nih kita bikin Let's go Ada punya semua Oke Gila ya Gak sia-sia ya Gue mati beberapa kali disini Dan terakhirnya Kita mendapatkan Sesuatu yang Sangat berguna sekali Untuk kedepannya Setelah capek ngeluting Akhirnya kita pun pulang Let's go Di area 78 sampai 79 Kita berdua berencana Mau cari iron yang banyak Karena selanjutnya Kita bahkan bikin Yang namanya Pesawat dan juga Senjata baru Singkat cerita Di hari 80 Akhirnya Udah banyak banget ironnya coy Wui Setelah itu Gue bakarin lah Iron-ironnya Ya pokoknya Di hari 80 Gue full bakarin iron Tok Nih Udah jadi nih Still angkatnya Oke kita ambil dulu Ayo kita bikin senjata Let's go Ini masih banyak nih Let's go Soalnya kita bikin STG 44 Boom Ini baru senjata Wih Gue juga ada nih Bos Sengkol Keren banget senjata Kita pengen coba Tes burung Tiba-tiba Ada yang nyerang Base kita Kita dong Ini kebetulan Banget ya Boleh nih Mencoba senjata Baru Let's go Siap Sini kalian Maju Mati lu Oke mati 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 Habis Beneru gue Abis Sudah Sudah Habis Terus Terus di Mamharinya Si Daniel Berencana bikin Alarm baru Dimana ini Berfungsi Untuk mendeteksi Musuh Nantinya ya Bagus banget sih Bikin aja disini Bikin aja disini Pesan Disini aja ya Dari sini bikin Pem Weee Kita ada pesawat guys Let's go Pesawat Wah ada chestnya Suka helikopternya Widih Keren banget Sebelum berangkat Gue siapin bensin dulu Dengan membeli Semika substance Namanya Setelah beli Kubikin lah Bensin-bensinnya Oke Helikopter kita sudah siap Let's go Kita akan masukin Bensinnya Semua Maksudnya Masuk kita Oke Ublast Lu aja Niel Weee Gila terbang kita guys Oh my god Oke oke Gue ngerti Gue berpengalaman Nytil helikopter Oke let's go Weee Serun nih Weee Akhirnya Weee Terbang Terbang kita guys Let's go Kita gak bisa terbang Ya udah Kalau gak ngeluting ya kan Jadi Let's go Kita ngeluting Gue lihat samping Oke mati Let's go Kita mati 2 Oke Akhirnya Berhasil kita taklukan Dan saatnya kita ngeluting Looting Terus di hari 84 Gue kembali ke tempat trader Untuk beli yang namanya Semical suspense Setelah itu Ku bikinlah Bahan peluru yang banyak Terus di hari 85 Kita kembali ke Pulau yang sangat besar Disana Maju sini Gue gak tau Aku sekarang Dia tau gue udah bagus nih Ayo Siapa berani Mati lho Mati lho Mati lho Oke let's go Oh udah satu lagi Mati lho Weee Mati nih Let's go Seperti biasa Setelah berhasil kita taklukan Ambil looting Jangan lupa Pokoknya apapun itu Ambil ajalah Selagi masih bisa Kita ambil semuanya Berhubung hari dan malam Kita pun pulang ke rumah Oke let's go Kita akan bikin Apa tuh Ntar gue mau bikin dulu ya Tactical helmet Sama speknaz face WD Dah itu nih Gaslin nih Oh eh Tauan kita Aduh Sudah mulai sadar disini Oke mati 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 Di bawah mati Cloth Sebenernya gak banyak kita lakuin Hanya jerarin kapal Dan yaudahlah Di hari 87 Kita beres-res semua barangnya Lalu di hari 88 Gue mulai siapin barang-barang Yang pengen gue bawa Untuk petualangan selanjutnya Selesai persiapan Kita pun lanjut Untuk ngeluting-ngeluting lagi So di bagian looting Akan gue skip Soalnya lama banget Lalu di hari 90 Kita mulai nyerang Pulau baru The parking lot Slivers Oke Jadilah ya Mati lo pada semua Selesai penyerangan Akhirnya kita pun Lanjut ngeluting-ngeluting lagi Semua barang yang bisa kita ambil Ya itu doang Kerjaan kita Pulau tadi berhasil kita Raid Dan sekarang Kita akan ngeraid Pulau baru Armor dia Oke Oke mati mati Eh belakang Pake apa tuh senjatanya Wih spear Kayak punya Kayak punya Kayak punya Kayak punya Kayak punya Kayak punya Oh iya spear Jujur aja Jujur aja Coy Karena berenang cukup Makan waktu Jadi gue berinisiatif Balik ke rumah dulu Untuk makan sebentar Ya gue udah kelaparan soalnya Takut malah mati lagi ya kan Tadinya gue Tadinya gue mau balik ke pulau itu lagi Dan ternyata Si Daniel udah ngapelin Barang-barang gue Jadi Yaudah lah gak usah balik lagi Sayang cuu banget Enggak sih Di hari 93 Kita seharian Berpreperein barang-barang lagi Karena gue gak mau mati Sia-sia lagi Kayak kemarin gitu loh Tidak pernah mati lagi Mending kita Preperein dulu deh ya Jadi seharian Gue cuma prepare aja Disini Di hari 94 Kita pun lanjut Untuk ngejarah Pulau baru Oke mati-mati Yang depan mati Nice Sama sih kayak sebelum-sebelumnya Setelah berhasil Ngerade pulau ini Kita pun lanjut Untuk nge-looting Nge-looting lagi Udah Setelah itu Kita pun balik Dan simpan Semua hasil Lootingannya Di hari 95 Kita pun berangkat Untuk mencari iron Karena Ya gimana ya Iron kita masih kurang banyak Untuk bikin Sesuatu baru Seharian berlalu Gak terasa Kita sudah memasuki Hari 96 Dan disini Gue mulai Preperein Barang-barangnya Ternyata Seharian juga Gak cukup Waktunya Akhirnya Tepat di hari 97 Kita masih Preperin Semua barang-barangnya Waduh Makan waktu juga Ternyata ya Nah Sebenernya Gue mau bikin Senjata baru Coy Jadi Inilah dia Saatnya Oke Sekarang gue akan bikin Senjata baru Nil M14 Bam Satu lagi RW 59 Bam Waseh Wuhuu Wih dis Ternyata Wih gila Keren ya Senjata gue Kita akan bikin Speed Nash Helmet Let's go Oh my god Sekarang helm gue Sudah tergigit Tergigit Gamin guys Tiba saatnya Di hari 99 Gue dan Daniel pun Mulai menyerang Pulau terakhir Oke Dimana mereka Zoom Dimana Dimana Hah Itu Oke mati 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 Oke Waduh Sampai Sampai Aduh Kenal lagi Oh my god Salah Salah Oh ada yang datang Mati 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 Gue ditembusin Dan Akhirnya Kita sudah berhasil Menyelesaikan Semua musuh Yang ada disana So ya Beginilah cerita kita Dalam bertanduk Selama 100 hari Di Sunken Island Yo Buat kalian yang suka Jangan lupa Untuk klik To Subscribe Like Dan share Video ini Ke teman-teman Kalian Salam dari Gue Jovi Sampai ketemu Di Konten berikutnya Sampai Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video